Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Darso Arif Bakuamadi Tewa TV Di hari ahad tanggal 22 Oktober 2023 Kali ini saya mau melanjutkan pemberitaan Soal dugaan penipuan investasi rumah di Cipondo, Tangerang Yang melibatkan CV Keisha Al-Mansur dan pemiliknya Yang bernama Amanah atau Arab Yang terakhir investasi ini ketika korban-korbannya mulai berbicara Mencuatkan nama Jam'an Yusuf Masur Atau Yusuf Masur dalam masalah investasi ini Saudara-saudara, melanjutkan video saya terdahulu Yang berjudul Curhat Investor Rumah Keisha Al-Mansur Ibu Nini Jika jumpa Yusuf Masur Saya jadi emosi Begitu judul video saya terdahulu Saudara-saudara, sebagaimana video saya terdahulu Yang mana saya pernah mengabarkan bahwa Para korban investasi perumahan ini Sudah punya rencana Memakai atau meminta Pak Zeni Mustafa dan Pak Saudara Yanto Sebagai penasihat hukum mereka Untuk melakukan langkah-langkah advokasi Nah hari ini, hari ahad tanggal 22 Oktober Di sebuah tempat di Cengkareng, Jakarta Barat Kembali para korban investasi ini Mengundang Jeni Mustafa dan Pak Saudara Yanto Untuk memulai proses advokasi ini Mereka berencana akan menandatangani surat kuasa Hanya karena ada sedikit hambatan administrasi Sehingga penandatanganan surat kuasa ini Tertunda untuk semuanya Saudara-saudara, nanti berikut ini Saya mau langsung video di sini Apa dan bagaimana pertemuan Zeni Mustafa Saudara Yanto Dengan para korban investasi perumahan ini Nanti kita dengarkan sama-sama Pembicaraan mereka Sebelum saya akhiri video ini Saya mau kabarkan di sini bahwa Yusuf Masud, Jam Anur Hoti Masud Anda dalam pekan ini Anda, pekan depan sorry Dalam pekan depan ini Anda ditunggu di dua kantor pengadilan Pertama, tanggal 24 ini Di pengadilan negeri kota Bandung Ini adalah panggilan Anda yang kedua Di sana Anda akan mengikuti proses Unmoney Sebuah proses eksekusi Di mana belasan karyawan patron menggugat Anda sebagai pemilik perusahaan Saya akan hadir di sana dan saya akan mengabarkan soal proses Unmoney Unmoney gitu Kemudian pada tanggal 2 November nanti Anda ditunggu oleh Zeni Mustafa Di pengadilan negeri kota Bogor Di mana di sana Anda digugat oleh Ibulis Seorang investor Bisnis batubara yang terjadi pada tahun 2009 lalu Saya akan mengabarkan peristiwa-peristiwa ini Insya Allah Terima kasih banyak perhatiannya Sampai ketemu lagi pada video-video yang akan datang Saya Darso Arief Bakuama Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait dugaan peneguan investasi perubahan di Cipondo Yang dilakukan oleh CVK Saan Maksud Hari ini Pak Zeni Mustafa, Pak Sudarianto Dan sekian banyak orang tertumpul di Universiti Apa yang mau diberitakan hari ini Pak Zeni? Jadi hari ini Pak Darso Arief Hari ini itu agendanya adalah penandatanganan surat kuasa Untuk melakukan upaya hukum pidana Upaya hukum pidana Jadi nanti para korban ini Para korban perumahan bodong Kesa Al-Mansur ini Memberikan surat kuasa kepada saya Kemudian nanti saya akan melakukan upaya hukum pidana Jadi melaporkan si Haji Amanah alias Arab Dalam kurung CVK Saan Maksud ini Melakukan tindak pidana penipuan Pak Zeni memang ini rana pidana Pak? Rana pidana? Karena ini kan menjanjikan sesuatu Membujuk orang Yang membujuk orang menjual sesuatu Bentuknya adalah bentuknya properti perumahan Ternyata begitu DP sudah masuk Yang masuk kepada saya ini jumlahnya hampir 5 miliar 300 Nah kemudian setelah dibayar Ternyata perumahannya tidak ada Perumahannya tidak diserahkan Dan orang yang mengaku namanya Amanah Alias Arab ini menghilang Pak Lalu dengan saat ini Sehingga korban-korban ini semuanya ya Pak Ini korban-korban semuanya Nanti tidak pernah ada rumahnya juga ya Pak Yang menarik ini Pak Zeni korban-korban ini Semuanya besar adalah pesawat muda ya Pak Ya Saya katakan bahwa Sebenarnya ini klien-klien saya ini adalah Mereka ini sebenarnya beli rumah itu untuk tempat tinggal Setelah saya tanya semuanya hampir semuanya Sebenarnya rumah pertama Pak Jadi mereka mengumpulkan uang dalam beberapa tahun Untuk DP rumah Rumah pertama ya Artinya rumah yang memang mereka butuhkan Bukan untuk investasi begitu Dan mohon maaf ya Rata-rata pengumpulan dananya cukup lama juga Pak Ada yang setor 100, 200 Ada yang nabung bertahun-tahun Bahkan saya tadi bertanya Ada juga yang menjadi tukang lojek Pak Mengumpul Bagaimana susahnya mereka mengumpulkan uang Ada yang kerja di pabrik Kemudian ada yang tukang lojek Terkumpul untuk DP rumah Lalu ternyata uang DP-nya diserahkan Rumahnya tidak diberikan Kemudian orangnya hilang Pak Oh gitu Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, ini bertanya Pak Di sini Susu masyarakat pribadi Menawarkan untuk Petek over atau Mengganti fiturgian dari para kompil Dan Yusuf Mansur Menjanjikan baris kapu Sampai satu tahun ya Pak Nyatanya ini kan sudah sampai 4 tahun Apakah bisa dibuka secara tiba-tiba di Pak Gini Kalau Yusuf Mansur Yusuf Mansur itu sudah lagu lama Jadi artinya Yusuf Mansur Ketika ada masalah Kemudian buat take over Dia menjanjikan kan 13 bulan akan dipulangkan nih Kalau melihat dari perjanjian dengan Arab Itu kan terjadinya 2019 2019 2020 21 22 23 Kurang lebih 4 tahunan lah Kurang lebih 4 tahun ya Cuman Yusuf Mansur itu ketika Menyatakan akan take over Kemudian nanti saya yang bertanggung jawab Mereka tidak pernah Mau tertulis Jadi sebenarnya ini Hanyalah akal-akalan dari Yusuf Mansur Bagaimana meredam bapak-bapak ibu-ibu ini Tidak melakukan upaya hukum Baik pidana maupun perdata Nah makanya Tadi sudah ada yang saya tanya Sebenarnya hampir frustasi semua Ya kan Hampir putus asa semua Ketika ini bangkit lagi Mari kita bangkit Yang namanya hak Mari kita tagih Nanti kita lakukan upaya hukum Baik pidana maupun perdata Paling nanti bapak ibu Akan diperiksa oleh polisi itu Tapi saya dampingi semua Nanti satu persatu Menceritakan kronologis Tentang kejadian yang terjadi Pada ibu dan bapak Bagaimana bapak tertarik dengan rumah itu Kemudian ketemu siapa Kemudian bayar berapa kali Kalau dokumennya kan sudah ada sama saya Tinggal nanti Menunjukkan yang asli Kalau asli nanti dipinta polisi Ada berita acaranya Berita acara namanya Berita acara SITA Kalau belum Hanya kita tunjukkan Kita kasih putus ke atasnya saja